Pergelaran Festival Chandimoro Jambi yang digelar sejak 23 hingga 25 September resmi berakhir. Penutupan kegiatan ini dilakukan langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Mari bersama kita memutus rantai penyebaran virus corona di Provinsi Jambi, dengan tetap berada di rumah dan manfaatkan waktu Anda di rumah bersama sajian informasi JAK TV. Saya Claudia Permata Dinda, undur diri, selamat siang dan sampai jumpa. JAK TV, Inspirasi Kito. Bertempat di Komplek Cagar Budaya Chandimoro Jambi, tempat tanggal 25 September 2021, Pergelaran Festival Chandimoro Jambi yang masuk dalam kalender karisma event Nusantara atau KEN resmi ditutup. Kegiatan yang bertemakan bangkit, berkolaborasi, berinovasi, serta berkarifan lokal, ditutup langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris, didampingi oleh Bupati Moro Jambi Mas Nabusro, dan Wakil Bupati Moro Jambi, Bambang Bayu Suseno. Turut hadir seluruh Wakil Bupati Sekabupaten Provinsi Jambi, dan OPD lingkup pemerintah Provinsi Jambi dan Kabupaten Moro Jambi. Pada Festival Chandimoro Jambi ini, berbagai pergelaran seni tari ditampilkan seperti lukah giluh, ambung, dan beberapa tarian lainnya. Tidak hanya itu, beberapa hari belakangan ada berbagai kegiatan yang dilaksanakan di Festival Chandimoro Jambi ini. Di antaranya lomba tari, zikir barzah, doa tolak balak, dan masang ikan sembung. Selain itu juga dari rangkaian kegiatan juga digelar susur sungai yang disaksikan oleh ratusan masyarakat Moro Jambi. Festival Chandimoro Jambi tadi pada acara puncak sudah kita laksanakan, langsung dihadiri oleh Pak Gubernur Jambi dan juga Pak Sandiaguno secara taping tadi sudah kita dengarkan arahannya, dan juga dihadiri oleh beberapa Bupati Wali Kota Seperti Jambi, dan dalam sambutan Gubernur tadi menyatakan bahwa kita mendapat apresiasi, mudah-mudahan tahun depan akan disupport. Disampaikan oleh Bupati Moro Jambi, dirinya sangat senang dan bangga dengan adanya Festival Chandimoro Jambi yang ke-16 ini, yang kembali digelar setelah dua tahun belakangan sempat vakum karena pandemi COVID-19. Pak tadi telah penutupan Festival Chandimoro Jambi yang ke-16 berjalan lancar, harapan saya ini ke depan lebih meriah lagi, lebih rame lagi, dan insya Allah ini akan kita proritaskan tiap tahun Festival Chandimoro Jambi, yang mana tadi sudah kita bicarakan juga dengan Pak Gubernur, ke depan Festival ini akan kita sinergikan dengan provinsi, yang mana nanti setiap Festival Chandimoro Jambi, semua kabupaten kota di provinsi Jambi akan diikunkan. Sementara itu, Gubernur Jambi Al-Haris dalam sambutannya menunturkan, dirinya sangat mengapresiasi Festival Chandimoro Jambi ini. Dirinya juga sangat mendukung kegiatan guna melestarikan kebudayaan Jambi. Dan mendorong kesejahteraan masyarakat Moro Jambi khususnya di wilayah ini nantinya. Karena yang namanya event wisata itu pada akhirnya adalah tujuannya untuk bagaimana warga sejahtera. Itu pada akhirnya, Gubernur Jambi. Event ini ke depan dikemas dengan baik, ini alhamdulillah kita memang baru mulai kondisi COVID-19 yang sudah mulai agak pulih. Jadi mungkin mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang, karena kita baru mulai. Selain itu, pada Festival Chandimoro Jambi ini, juga disaksikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno. Wisata budaya, wisata sejarah, serta kreativitas masyarakat yang beragam. Dimana Candi Moro Jambi yang melupakan kompleks percandian Hindu-Buddha terluas di Asia Tenggara adalah salah satu warisan sejarah kebanggaan Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!